Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kali ini mimin mau bikin tutorial cara bikin thumbnail ya atau gambar depan pada YouTube kalian ya sebelum kita mulai kalian harus siapkan dulu apa-apa yang ada di dalam video kalian ya misal entah itu gambar foto atau merek brand atau apapun itu yang berkaitan dengan video kalian ya Oke sekarang kita mulai aku pakai aplikasi capcut ya karena menurutku capcut atau capcut ini bagus banget dan sangat mudah untuk digunakan Oke kita buka kita pencet yang proyek baru ya kita pakai stock video kita cari latar belakang kalian pilih warna apa yang kalian suka ya terserah kalian ada banyak di sini ya atau kalian bisa pakai foto kalian atau ambil gambar dari screenshot dari video kalian ya terserah kalian ini aku pilih Hai terus kita ubah rasionya ke 16 banding sembilan nya kita checklist terus kita berbesar sampai layarnya penuh Oke jika sudah kita tinggal tempel-tempelin apa yang sudah kita siapkan sebelumnya ya misal seperti merek gambar atau apapun itu kita pilih overlay tambah overlay nah ini aku mau tambah tutorial dari dps posb transfer ke simtel-tempelin oke kita jupit kecil-kecilin dulu ya teman biar kita mudah nanti untuk menatanya oke kita sekarang atur tata letak sesuai kemauan kalian ukurannya kita sesuaikan aku majukan sedikit pokoknya diatur segimananya kalian suka kita mau taruh disini terlalu minggir tidak kita ajukan lagi teman sepertinya terlalu minggir oke nah sekarang aku mau tambahkan stiker kita cari stikernya disini ada banyak stiker ya kita bisa pakai yang gratisan ada banyak kita pilih-pilih sesuai yang kita mau ya aku mau yang ini aku kecilin oke seperti ini ya teman oke terus aku checklist terus aku mau tambah teks ya untuk keterangan ini tuh maksudnya apa sih video ini seperti itu cara transfer dari PLSB atau DPS ke DAS kita atur ya tata letaknya cara cara transfer ya ke DAS 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 itu kecilinnya biar kelihatan ya kita pilih gayanya mau warna apa itu terserah kalian ya yang penting warnanya jangan nyaru sama yang lain gitu ya teman oke kita pilih efek ya itu terserah kalian mau pakai efek yang mana ya mau huruf atau ngeblok atau apa itu terserah kalian ya kalau lebih cenderung suka yang simple aja jadi pertama kali orang melihat itu gampang terbaca karena mereka karena melihat hanya sekedar geser-geser nah yang menarik yang mudah dibaca ya itu yang mereka pencet biasanya kan seperti itu ya cara transfer oke aku mau tambahin lagi sedikit ya mudah dan cepat ya mau kasih stika oke aku mau ganti kayak phone aja ya biar beda ya nah ini aku phone nya terserah kalian ya kalian mau pakai apapun juga sesuka hati kalian mana yang enak dilihat ya jadi kalau aku sih suka yang simple gak ribet ya atau misal kalian mau nambahin foto kalian juga bisa oke 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 guys sepertinya ini sudah fix ya sudah mewakili apa isi video aku gambarnya jelas tajam tulisannya juga besar kalian bisa pilih phone sesuka kalian misal mau tipe phone yang mana aja silahkan ya disini banyak tinggal pilih oke oke thank you for watching don't forget to subscribe like and comment bye bye see you next time are you ready 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 Terima kasih.